assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gua Okono di channel review apa aja kali ini gue mau nge-review sebuah paket yang isinya itu tripod jadi gue sering banget beli ada tripod macam-macem sih ada yang tripod kecil ada yang tripod gede ada yang tripod sedang nah ini tripod kecil lagi gue udah punya yang tripod kecil model bisa dipegang atau monopod bisa dijadiin kaki tiga nah ini gue beli lagi tuh kayak gini nah nah ini dia Oh ya sebelumnya di buka dulu ya wih dapetnya enggak abal-abal enggak cuman kayak ginian doang tapi ternyata dapetnya begini lumayan sih lumayan bagus air tanpa Jepang nah tuh lumayan bagus lah agak kokoh sih kelihatannya mah ya model kayak ginian di sini sih termasuk ya termasuk dalam paketan namanya nih tripod support merknya itu support tuh kayak gitu dia udah dapet emang udah paketan tuh sama handlenya nah ini tripodnya made in Cina enggak ada lagi enggak ada spesifikasi apa-apa cuman warna doang black and order ordernya itu putih ya kayak gini bahannya plastik plastik banget tuh bahannya plastik dan plastiknya kelihatan plastik lembek ya maksudnya bukan plastik yang solid yang keras ya maklumlah harganya cuma 15 ribuan ini harganya ini kayak gini ada kepalan kepalan ini bulat ya Enggak kotak terus kelihatin ini modelnya gini bisa nengok ya kan bisa ini ada buat ngencangnya disini tapi ini jeleknya tuh liatin ini nggak dilem karetnya tuh ini bisa dibuka begini karetnya cuman di tuh liatin karet maka kan enggak jadi karetnya ngelotok gini harus dilem lagi sih biar dudukannya ini nggak goyang-goyang muter-muter tuh terus ini juga bisa jadi monopod kayak gini dipegang kan tuh bisa dipegang ini keistimewaannya itu ada untuk ekstensinya tuh jadinya tuh bisa di ini tuh ini satu tingkat lebih tinggi kemudian ini dua tingkat dan ini tiga tingkat tuh lihat eh enggak ini satu ya satu segini kemudian naik lagi dua tiga dan empat jadi empat step ya masing-masing stepnya ini ini ada tuh ada ininya lambangnya tuh kira-kira panjangnya satu senti ini kira-kira satu senti jadi nambahannya itu bisa sampai 4 cm dia misalkan tadinya 15 jadi maksimalnya bisa sampai 19 cm itu liatin gue bandingin dulu sama yang tripod punya gua sebelumnya ya Nah ini dia tripod yang gua maksud sebelumnya dan tripod kecil juga gua sebelumnya punya tripod juga sebentar gua cari dulu ya Nah ini tripod gua yang lain juga kecil gua sih sebenarnya banyak beli tripod kecil-kecil karena tadinya sih mau nyoba ya tapi tapi ternyata barangnya jelek itu enggak sesuai dengan yang gua harapkan gue dulu punya kayak ginian cuman hilang dan gua merasa puas dengan pakai tripod ini soalnya ini enak ya tuh ini tinggal diteken gini doang ini juga keras apa enggak goyang-goyang kayak yang ini terus tuh ini buat megang juga enak kayak pistol gitu kan buat kayak selfie atau mungkin ngevlog juga enak terus ini tuh bisa dibuka lebar tapi kekurangannya ini tripod terlalu pendek coba lihat gua pakai apaan catakan ya ini aja nih nih tripodnya terlalu pendek tuh ya kan pendek banget ini tingginya cuman kurang lebih berapa ini segini sekitar berapa nih kalau dari sini kenapa sini ya 10 cm kira-kira nih tingginya bandingkan dengan yang ini ini kecil sama tingginya tuh tapi dia lebih kecil tuh ini juga gue tadinya sih tertarik karena ini pakainya balet ya ininya tuh bola jadi dia bisa kanan kiri atas bawah gitu kan tuh bulat jadi dia enak fleksibel ini tinggal dikencanginnya di sini nih tapi gua nggak nyamannya ini juga bisa dipanjangin sih itu ada kakinya kakinya bisa dipanjangin gini kayak antena TV tuh jadi lebih tinggi kan tapi ini kurang kokoh jadi kalau buat naro ini bisa jomplang gitu kurang kokoh lah pokoknya goyang-goyang tuh goyang-goyang gitu kayaknya nggak kokoh lah makanya gua beli lagi ini mana gua beli lumayan mahal 25.000 nih dan gua lihat di toko lain harganya ada yang cuman jual 9.000-an ya pokoknya gitu deh ini tripod satu dua yang ini tapi pendek dan gua beli lagi yang kayak gini ini lebih tinggi tuh liatin Hai mana ya tuh perbandingannya tuh tingginya jauh kan dan dia ukuran terendahnya itu ukuran terendahnya itu kurang lebih sama tapi masih lebih tinggi yang ini nih yang gue baru gue beli tuh ya kan masih lebih tinggi itu bisa dilihat lebih tinggi dia yang ini kan terus kalau misalkan dimaksimalin ini jauh banget tingginya tuh jauh kan tingginya kalau sama ini Hai kurang lebih sih sama Oh ya sama ya kan tingginya tapi lebih solid yang ini dan lebih murah yang ini ini harganya gue beli 15.000-an dan ini 25 tapi ada yang jual ini 9000 berarti lebih murah ini harganya ya itu enggak kokoh lah kalau ini kokoh ini lebih kokoh lagi tuh dia sama sekali nggak goyang dudukan sininya tuh kokoh banget ini soalnya dia posisinya begini modelnya jadinya nggak mungkin ke atas atau ke bawah kalau ini posisinya gini dia nih jadi dia bisa ke atas ke bawah gitu gerak-gerak loh jadi kalau misalkan untuk suruh milih buat sehari-hari gua pilih yang ini gua pilih yang baru yang ini mungkin buat kalau nge-vlog misalkan dipegang begini recommended sih ini buat dipegang di tangan gini bagus kalau yang ini kan bisa dipegang tapi kurang nyaman gitu kalau ini kan ada giniannya nih ada liku-liku ini nih apa sih namanya ya ini apa sih pokoknya lebih genggam lah di tangan ke lebih enak jadi gitu aja reviewnya pokoknya kalian tinggal pilih aja mau yang mana mau yang ini mau yang ini atau yang ini terserah kalian kan tapi menurut gua yang paling kokoh itu yang ini cuman kekurangannya dia nggak bisa dipanjangin adjustmentnya atau nggak atau kependekan sih jadi kalau buat review-review gitu pendek banget kalau ini kan masih mending agak tinggi gitu kan kalau ini tinggi tapi dia nggak kadang jatuh gitu roboh karena kakinya kecil ya udah segitu aja reviewnya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh